Raja Naga tujuh bintang jelit tiga. Raut wajah orang berbaju hijau itu masih tetap saja tanpa ekspresi, matanya menatap kekejauhan, bahkan dengan perlahan membalikan badan, tiba-tiba sebuah tangan melayang keluar dari tempat yang tidak akan ada orang yang menduganya. Baru memukul setengah jalan, gerakan tangannya lagi-lagi berubah. Dia sama sekali tidak menyentuh si cakarelang Lao Wang, tapi Lao Wang bagaikan orang yang sudah dipukul oleh pukulan yang sangat hebat, warna muka yang kurus kering itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Setelah waktu berlalu cukup lama, Lao Wang bertanya lagi kepada orang berbaju hijau itu, siapa kau margaku Ksiao, orang berbaju hijau itu berkata, Ksiao yang artinya suara angin yang menderu-deru seperti sabetan pedang, Lao Wang secara tidak sadar mundur setengah langkah ke belakang. Kamu adalah kepala bagian penerapan hukuman baru di perkumpulan pengemis, Ksiao Jun, benar, orang berbaju hijau itu berkata, Akulah Ksiao Jun. Saat itu Tao dan pengemis kecil yang bernama Yuan Bao masih tidur karena mabuk di sebuah kamar kecil di belakang kedai arak mereka tidur seperti orang mati saja. Di belakang kedai arak di mana mereka mabuki ada sebuah jalan pendek jalan itu pendeki sempit, gelap dan juga kotor. Begitu musim panas, sebagian dari semua lalat dan nyamuk di kota Jainan sepertinya datang ke tempat ini. Selain lalat dan nyamuk, ada juga segelintir orang yang akan datang ke tempat seperti ini segelintir orang yang dianggap sama seperti lalat dan nyamuk. Di dalam sepuluh buah kamar gubuk yang reot yang terdapat di kedua belah sisi jalan yang pendek itu, merupakan tempat tersedianya arak dan wanita yang paling murah di dalam kota selama 24 jam tanpa henti. Begitu malam tiba, udara di sekitar dipenuhi berbagai macam aroma dan suara yang bising. Tetapi pada malam ini, pojok yang paling gelap di jalan ini, di sebuah gubuk yang paling leot, yang terdengar justru suara musik lagu lama yang sedih yang dimainkan dari sebuah sanksian sekali mendengar irama musik itu, Semua orang di jalan itu langsung tahu pelanggan tuanya Da Ajie, kakak perempuan besar, yang aneh itu sudah datang. Nama sebenarnya Da Ajie adalah Yun Kie, tidak hanya mungil dan cantik seperti Yun Kie, sejenis burung hias, suaranya juga merdu seperti Yun Kie L E. Tapi itu semua sudah 30 tahun yang lalu. Masa 30 tahun yang terlewatan tanpa mengenal ampun sudah membuat wanita yang dulunya sangat cantik berubah menjadi wanita yang patut dikasihani. Semakin banyak keriput yang ada di wajahnya, semakin sedikit pelanggannya. Beberapa tahun belakang ini, selain tua bangka yang aneh ini, dia sudah tidak punya pelanggan yang lain. Tapi dia sudah tidak punya tempat untuk dituju, karena itu dia seperti bunga seruni yang sudah rusak dan kering, tinggal di pojok suram di jalan ini menunggu layu dalam tiupan angin dingin. Dia masih bisa bertahan hidup mungkin karena dia masih ada pelanggan yang setia seperti dia, seorang tua bangka yang senang memainkan sanksian. Tidak ada seorang pun yang tahu jati dirinya dan tidak ada yang bertanya, hanya di belakang mereka memberi julukan tua bangkanya Da'ajie. Tua bangka ini sedang memainkan sanksiannya. Terdengar suara sanksian dengan irama lagu lama yang sedih mengiringi lagu sedih yang dinyanyikan Da'ajie. Dalam kegelapan malam, di dalam gubuk reot itu dipenuhi oleh perasaan sedih yang tak terucapkan. Perasaan sedih yang tidak bisa diapa-apakan ini, Ustru membawakan kedamaian yang tak terucapkan. Di dalam sebuah hutan, Ksiao Jun bercerita dengan ringkas apa yang terjadi kepada Tuan Besar Tian. Dia tahu Tuan Besar Tian paling tidak suka pada orang yang berbicara panjang lebar tidak ada habisnya. Telinga Tuan Besar Tian mendengarkan apa yang dia bicarakan sambil matanya tetap menatap muka orang yang di dalam peti mati itu setelah Ksiao Jun selesai berbicara, dia baru menarik nafas panjang-panjang, lalu berkata kepada orang yang sudah tidak akan bisa mendengarkan perkataannya lagi. Niu Gua Zet Hau, sahabat Tuan Niu, 20 tahun tidak bertemu, tidak disangka mutiara yang tergantung di lehermu sudah menjadi mutiara besar, Tian Ji Zi dan Ksiao Jun saling memandang satu sama lainnya, lalu bertanya secara bersamaan dengan bersemangat. Orang ini benar-benar orang yang dulunya perampok besar kejam yang menguasai Gua Andang, Niu San Gua dialah orangnya, cuwan besar berkata, di kepalanya digantung huruf Zet Hau, mutiara, di perutnya digantung huruf Dao, pisau, dan digoloknya digantung kepala orang. Dialah Niu Gua Zet Hau, Niu San Gua juga dia, cuwan besar berkata lagi, 20 tahun yang lalu, siapapun yang mau menangkap dia, kepalanya harus digantung di atas goloknya, apakah dia teman cuwan besar bukan, cuwan besar Tian berkata. Tapi aku juga tidak bisa dihitung sebagai lawannya, mengapa karena kepalaku cuma ada satu dan tidak mau digantungkan di atas goloknya. Ilmunya sehebat itukah ilmunya mungkin lebih tinggi dari yang dibicarakan orang, orangnya pun tidak seburuk yang dibicarakan orang, cuwan besar Tian berkata, biarpun minum sampai 150 kg maraki dia tidak mungkin merampok uang seorang pengemis kecil yang hanya beberapa puluh liang saja, lebih tidak mungkin lagi menyamar menjadi perampok kerendahan. Tapi itulah yang dilakukannya. Dia pasti demi alasan yang lain, demi apa pengemis kecil itu pasti bukan pengemis biasa, cuwan besar berkata, bahkan mungkin sama sekali bukan pengemis, pedagang yang dompetnya dicuri olehnya, kemungkinan J.U.G. bukan benar-benar pedagang kemungkinan ya, Ksiao Jun tiba-tiba bertanya, apakah Anda bisa menemukan mereka asalkan mereka ada di dalam kota, pasti dapat ditemukan, kapan bisa menemukan mereka kalau dari sekarang mencarinya, sebelum matahari terbit pasti sudah ditemukan. Kalau begitu lebih baik Anda segera mengutus orang untuk mencarinya. Bab Fe jarum petir perak dan paku halilintar tanggal 17 bulan 4, menjelang subuh, 32 orang murid yang diutus oleh Tian Ji Zi sudah mengadakan kontak dengan tim penyelidik yang berasal dari kediaman San yang tersebar di 12 daerah, bertanya apakah dalam penyelidikan mereka malam ini mereka pernah melihat dua orang seperti Wu Tao dan Yuan Bao. Murid partai Panji Bunga sudah menyusup ke dalam seluruh lapisan di kota Jenan, dalam tim pelacak pun tentu saja ada saudara mereka, anggota partai Panji Bunga. Sebelum hari terang, mereka sudah berhasil menghubungi pengurus kedua Kai Yuan Jian Hao yang kejang dan mereka segera mendapatkan informasi mengenai kedua orang ini. Pada saat itu, Wu Tao dan Yuan Bao masih tidur nyenyak di sebuah kamar kecil di belakang kedai arak itu. Di dalam taman di rumah angker itu, Tian Ji Zi sudah menggunakan jepit perak untuk mengeluarkan senjata gelap yang merenggut nyawa tersebut dari dalam kelima mayat itu dan ditaruh di atas sebuah baki perak. Jepit perak dan baki perak itu tidak berubah warna, itu membuktikan bahwa senjata gelap itu sama sekali tidak beracun. Yang menyebabkan benda itu menjadi benda mematikan adalah ketepatan, kekuatan dan kecepatan mereka. Ujung kelima buah senjata gelap itu sangat kecil, tapi bisa menembus baju orang mati. Itu, menembus kulit daging, menembus kerangka. Tian Ji Zi harus bersusah payah baru bisa mengeluarkannya senjata gelap yang ada di dalam baki perak itu bersinar. Tiga di antaranya adalah paku besi berwarna hitam dan dua lainnya berupa jarum perak sinarnya bahkan lebih terang dibandingkan baki perak itu sendiri. Tidak disangka, sungguh tidak disangka, dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Tidak disangka dua orang yang aneh itu ternyata masih belum mati, malah masih bisa beraksi, wajar saja kalau orang sehebat Niusan Gua pun tidak bisa menghindar. Ini mungkin disebabkan karena Niusan Gua sendiri tidak menyangka bahwa mereka akan datang, lagi pula dia sedang berkonsentrasi menghadapi si pengemis kecil itu sehingga bisa dikalahkan oleh mereka. Mungkin begitu, Chuan Besar Tian berkata, mungkin Niusan Gua sama sekali tidak bisa menghindar, dia menjepit satu jarum peraka itu, lalu menghela nafas lagi. Aku paling sedikit sudah 18 tahun tidak melihat senjata gelap yang seperti ini, tapi aku masih ingat 18 tahun yang lalu, sekali mereka melemparkan senjata gelapnya, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar sampai yang terakhir kali, di sebuah pertarungan di Denghai. Ada apa dengan pertarungan itu? Tian Ji Zi bertanya. Kali itu mereka pada akhirnya kalah di tangan seseorang, Chuan Besar Tian berkata, sejak pertarungan itu, orang di dunia persilatan tidak pernah lagi mendengar kabar tentang kedua suami istri itu, apakah yang ada maksud itu si halilintar? Tanpa suara Yun Zhong Lei dan istrinya si jarum perak Sian Zitwon Besar Tian tiba-tiba marah dan melotot kepada putranya sambil berkata dengan suara keras, sejak kapan kau berubah menjadi bodoh seperti itu selain suami istri itu, siapa lagi yang bisa menggunakan paku halilintar dan jarum petir perak Tian Ji Zi malah tertawa sambil tertawa terbahak-bahaki dia berkata, untung ada kalanya aku bisa berubah menjadi sangat pintar. Yang orang lain tidak tahu justru aku bisa mengetahui kunci dari masalah yang rumit, masalah apa? Kunci apa? Bicaralah, pengemis kecil itu pasti bukan orang biasa, oleh karena itu Niusan Gua beserta keempat rekannya yang mati itu sengaja berpura-pura menjadi perampok rendahan dan pada saat pengemis kecil itu lengah barulah mereka dengan mudah meringkusnya. Kemarahan cuan besar Tian masih belum surut, masih memasang muka marahi sedangkan Xia Ojun sudah menganggukan kepalanya. Tian Ji Zi tertawa kepadanya sambil melanjutkan perkataannya, tetapi Niusan Gua sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata ada dua orang yang diam-diam melindungi pengemis kecil itu, dan lebih tidak menyangka bahwa ternyata kedua orang ini adalah sepasang dewa petir dan halilintar yang menggegerkan dunia persilatan 18 tahun yang lalu. Xia Ojun segera menyetujuinya. Ada benarnya juga, cuan besar Tian malah berteriak dengan keras, apanya yang benar momong kosong dia berkata, kedua orang itu tidak mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan, juga tidak memiliki murid. Waktu mereka mengundurkan diri, pengemis kecil itu sama sekali belum lahir. Ada hubungan apa dengan mereka? Mengapa mereka secara diam-diam melindungi dia mungkin mereka melakukannya atas perintah orang lain Tian Ji Zi berkata, mungkin ada orang lain yang mengutus mereka untuk datang, mengutus mereka untuk datang. Dan cuan besar Tian malah semakin marah. Di dunia ini siapa yang punya hak untuk memerintah mereka suami istri paling tidak ada satu orang, siapa orang yang mengalahkan mereka pada pertarungan di Dang Hai 18 tahun yang lalu, cuan besar Tian tiba-tiba sudah tidak marah lagi, juga tidak berkata-kata. Lama kemudian, tiba-tiba dia menepuk sebelah telinga anaknya dengan perlahan dan menghela nafas sambil berkata, ada kalanya aku berharap kau lebih baik tetap sedikit bodoh, Tian Ji Zi juga menghela nafas dan berkata, sayangnya, mau bodoh pun tidak akan bodoh sampai ke sana, mengapa? Karena aku adalah putra cuan besar Tian dari partai Panji Bunga, cuan besar Tian tertawa keras. Di saat dia sedang tertawa senang, tiba-tiba ada sebuah serangan pukulan yang datang. Pukulan ini lebih hebat dan lebih cepat dari yang sebelumnya. Cuan besar Tian mengangkat sanksiannya. Walaupun gerakannya lebih lambat dibandingkan dengan orang tua yang buta di tepi danau daming, tapi masih lebih cepat. Tiga kali lipat bila dibandingkan dengan orang-orang di dunia persilatan pada umumnya orang yang bisa menghindari pukulannya tidaklah banyak. Keuntungnya Tian Ji Zi adalah salah satu di antaranya saat tuan besar melancarkan pukulannya, Tian Ji Zi sudah menghindar ke atas pilar di gedung bersegi delapan itu. Xiao Jun tiba-tiba mengeluarkan satu jari tangannya. Pada pilar yang penuh debu itu terdapat tujuh buah titik, juga gorsan garis yang berkelok-kelok setelah itu baru dengan terpatah-patah bertanya, Diakah orangnya suara Xiao Jun merendah? Diakah orang yang mengalahkan sepasang dewa petir dan halilintar pada pertarungan di Dang Hai gorsannya hanyalah titik dan garis yang sepertinya tidak ada artinya? Tetapi waktu tuan besar Tian melihat ketujuh titik dan sebuah garis itu, wajahnya langsung mengeluarkan ekspresi hormat yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, sama seperti orang yang melihat orang yang dihormatinya. Di bawah langit ini, orang yang dihormati oleh tuan besar Tian tidak banyak. Ketujuh titik dan sebuah garis itu mewakili orang yang seperti apa? Walaupun dia tidak mengeluarkan sepatah katapun, tetapi ekspresi yang terdapat di wajahnya sudah menjawab pertanyaan tadi. Benarkan dia orangnya Xiao Jun mengerutkan keningnya. Apa hubungan pengemis kecil itu dengan dia? Pastinya ada sedikit hubungan dengannya, timpal Tian Jiizi. Mengapa jika di antara mereka sama sekali tidak ada hubungan apa-apa, walaupun pengemis kecil itu digegit anjing liar sampai mati sekalipun, sepasang dewa petir dan halilintar itu sedikit pun tidak akan meliriknya, Jika benar pengemis kecil itu adalah murid mereka, mengapa sampai mencuri dompet seorang pedagang? Sebetulnya jawaban dari pertanyaan ini sudah dipikirkannya. Karena pedagang itu juga bukan orang sembarangan, tapi dari mana pengemis kecil itu tahu bahwa pedagang itu bukan pedagang biasa? Saksia Oh Jun bertanya lagi, kalau dia bukan pedagang biasa, lalu siapa dia sebenarnya? Tian Jiizi tertawa. Pertanyaan ini tidak seharusnya kau tanyakan padaku. Lalu aku harus bertanya pada siapa harus bertanya pada mereka sendiri? Tian Jiizi berkata, Aku rasa seharusnya sekarang kita sudah mendapatkan kabar tentang mereka. Dia berkata seperti itu karena dia sudah melihat lidang sudah kembali. Lidang adalah salah satu murid partai Panji Bunga yang paling pandai, dialah yang diutus untuk mencari informasi di luar. Dua orang yang kakak ji inginkan supaya kami cari, sekarang sudah ada jejaknya, lidang berkata, Yang kedanglah yang memberikan informasi padaku, aku rasa tidak mungkin salah, mereka ada di mana di dalam sebuah kedai arak yang bernama Zawodayu, Mereka berdua sedang bersama-sama semenjak hari gelap mereka terus bersama-sama, Apa yang mereka lakukan? Mereka minum arak gila-gilaan selama 4-5 jam sampai mabuk berat, Sampai sekarang mereka tidur seperti orang mati di sebuah kamar kecil di belakang kedai itu yang khusus untuk orang yang mabuki tuan besar Tian tiba-tiba tertawa. Kelihatannya dua orang tua dan muda ini sama sekali tidak bodohi di malam seperti ini, Mabuk lebih haik daripada sadar, makin mabuk makin baik. Ksiao Jun tertawa dingin. Jika mereka adalah orang seperti dugaan kita, takutnya mereka bukan benar-benar mabuk tidak peduli betulan atau bohongan, Lebih baik kita lihat terlebih dulu baru bicara, Tian Ji Ji berkata, Paling bagus kalau aku sendiri yang pergi duluan menemui mereka, lidang menahan dirinya. Aku rasa kakak Ji tidak perlu pergi, Mengapa karena Tuan Lao Wang akan membawa mereka ke sini, Bagaimana dia bisa tahu keberadaan mereka tadi di luar dia bertanya padaku, Mengapa kau mengatakannya teriak Tian Ji Ji? Lidang tertawa pahit. Kakak Ji pasti sudah tahu sifat Tuan Lao Wang, Jika dia bertanya padaku, Mana berani aku tidak menjawabnya, Sudah berapa lama dia pergi Tian Ji Ji bertanya lagi? Cukup lama, mungkin sekarang sudah sampai di Zawodayu, Tian Ji Ji tiba-tiba melompat sambil berkata dengan keras, Celaka. Celaka apanya sifat si cakak relang Lao Wang seperti setan tua Jiang, Makin tua makin menjadi. Kalau dia bilang akan membawa orang pulang, Tidak peduli mereka sadar atau mabuki mati atau hidup, Dia harus membawa mereka pulang, Kalau orang itu tidak bersedia ikut dengannya, Bagaimana dia pasti menggunakan kekerasan, Kalau dia bukan tandingan orang itu kalau begitu gawat, Selesai berkata, Tian Ji Ji dan Xia Ojun sudah sampai di atas atap kedai Zawodayu. Kedai Zawodayu luar dalam depan belakang semuanya gelap sama sekali, Tidak ada sinar lentera sedikit pun. Untungnya Tian Ji Ji pernah datang ke tempat ini, Pernah minum arak, Pernah mabuk juga pernah tidur di kamar kecil, Khusus orang mabuk itu oleh karena itu dia bisa segera menemukan kamar itu, Di dalam kamar itu sama sekali tidak ada cahaya maupun suara sedikit pun. Tian Ji Ji menghembuskan nafasnya dan tertawa pahit. Kelihatannya benar-benar gawat, Tian Ji Ji sama sekali tidak salah situasi benar-benar gawat. Di dalam kamar itu hanya ada satu orang, Wu Tao dan Iwan Bao yang mabuk berat sudah tidak kelihatan bayangannya, Mal Han Lau. Wang yang sangat sadar justru seperti orang mabuk di dalam kamar itu. Tanggal 17 bulan 4, sebelum fajar. Dalam sebuah pabrik di perusahaan Kayu Sen Ji, Sudah ada seberkas sinar yang masuk dari luar sehingga tidak perlu menyalakan lentrap pun sudah bisa menihihat wajah orang dengan jelas. Salah satu dari ketiga jagoan dari perguruan Cakarelang di Huayenan yaitu si Cakarelang Lauang, Sedang berbaring di atas sebuah papan dari pohon penus yang biasanya digunakan untuk menggergaji kayu sekujur tubuhnya sudah kaku, Begitu pula dengan kulit dan daging di wajahnya. Walaupun demikian masih terlihat ekspresi ketakutan sebelum dia meninggal di wajahnya. Dia biasanya adalah orang yang sangat pemberani, Tian Ji Zi belum pernah melihat ada orang yang bisa membuat lawan ketakutan. Tapi sekarang siapapun bisa melihat bahwa kali ini dia benar-benar ketakutan. Ketakutan setengah mati. Tian Ji Zi mendesah. Aku berani jamin bahwa dia bukan takut mati, Aku tahu bahwa selama ini dia tidak pernah takut mati, Kalau begitu apa yang dia takutkan orang itu Tian Ji Zi berkata. Orang yang bermargau dan bernama Tao itu, Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar nama Wu Tao. Wu Tao bukanlah orang yang menakutkan. Tentu saja Wu Tao bukanlah nama yang sebenarnya, Tian Ji Zi tertawa. Hanya hantu yang bisa tahu siapa nama dia sebenarnya. Bab V.I. tempat para dewa tanggal 17 bulan 4, pagi, Sesudah langit terang, dalam kurun waktu 2 jam, Semua murid partai panji bunga baik dari luar maupun dari dalam kota Jinan Dan semua bajingan dan berandalan yang ada hubungan dengan mereka, Mereka semua melihat sebuah lukisan dan perintah. Lukisan itu dibuat oleh sebelah orang guru yang suka melukis wajah orang yang berdasarkan pada gambaran yang diperoleh dari pengurus dan pelayan di Zao Dayu. Ada dua wajah orang yang digambar pada lukisan itu. Yang seorang adalah orang dewasa yang bernama Wu Tao, Wajah panjang, mete sipit, hidung panjang, mulut lebar, yang berdandan seperti seorang pedagang. Dan yang lainnya adalah seorang pengemis kecil bernama Yuan Bao, Muka bundar, mete. Besar yang kalau tertawa serasa bercahaya, memiliki lesung di pipinya, Tampangnya benar-benar sangat manis. Perintah dikeluarkan oleh Tanji Bunga No. 1, Memerintahkan kepada mereka untuk berusaha sekuat tenaga untuk melacak keneradaan kedua orang itu sejam kemudian, Semua bawahan di kediaman pejabat turut serta dalam pencarian ini. Karena pengawal di kediaman pejabat di kota Jainan semuanya menerima kabar rahasia yang mengatakan bahwa pedagang yang bernama Wu Tao kemungkinan besar adalah salah satu dari empat besar pencuri ternama, bahkan mungkin dialah pencuri yang telah tiga kali masuk ke dalam isana untuk mencuri. Dia mirip seperti pencuri tampan Chuliuks yang dan julukannya adalah Daxialar Mangjun. Di atas sebuah meja kayu terdapat sepiring besar kacang, sepiring besar kue panggang, semangkuk besar daging panggang, dan sepiring besar sayuran. Itu adalah menu makan pagi yang biasa dimakan cuan besar Tian, dia berpikiran bahwa apabila pagi hari perut kenyang maka bisa mengerjakan pekerjaan dengan penuh semangat sepanjang hari. Tapi hari ini dia tidak makan sebanyak biasanya. Hari ini di hatinya ada banyak masalah dan juga keluhan. Daxialar Mangjun, dia bermargali. Dia berkata, orang ini benar-benar punya keberanian dan punya bakat, siapa namanya yang bermargali itu? Tidak tahu. Chuliuks yang berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Tianjiz bertanya lagi, mengapa orang lain memanggilnya Daxialar Mangjun? Karena orang-orang merasa keahliannya hanya kalah sedikit bila dibandingkan dengan Chuliuks yang, jadi orang-orang menjulukinya Jiangjun, Jenderal, lalu dua huruf Xiao, tertawa, itu bagaimana ceritanya setelah dia mencuri, dia selalu tertawa tiga kali. Chuliuan besar Tian mendesah dan berkata, pada saat orang mendengar suara tawanya, pasti ada orang yang ketakutan sampai terkencing-kencing kemudian-kemudian tidak ada, tidak ada Tianjiz tidak mengerti. Apa artinya tidak ada? Tidak ada artinya ya tidak ada, Chuliuan besar Tian berkata, begitu mendengar suara tawanya dan mendatangi suara itu, ternyata semuanya sudah tidak ada, apanya yang tidak ada emas, perhiasan, giyokilukisan. Apapun yang dia suka, semua langsung dah ambilnya. Chuliuan besar Tian lagi-lagi menghela nafasnya. Sepuluh tahun yang lalu, bahkan orang seperti dia sama sekali tidak ada. Seperti semangkuk arak yang masuk ke dalam mulut, dalam sekejap sudah tidak ada, tetap masih ada, Tianjiz berkata, semangkuk arak yang masuk ke dalam mulutku pasti akan masuk ke dalam perutku, tetap tidak ada, Chuliuan besar Tian berkata, semangkuk arak yang masuk ke dalam perutmu akan berubah menjadi air seni dan arak tetap saja tidak ada, dia tidak tertawa karena ini sama sekali bukan lelucon. Tianjiz juga tidak tertawa. Dia mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Daxiao Jiangjun yang sudah bertahun-tahun menghilang tiba-tiba berubah menjadi wuta otwon besar Tian tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Daxiaojun, kepala bagian penerapan hukuman baru dari perkumpulan pengemis, sedang mengadakan perombakan besar-besaran dan setiap hari sibuk mengurusi beribu masalah. Kau tidak seharusnya datang ke sini, betul, apabila bisa mengungkapkan dengan satu patah kata, Daxiaojun tidak akan mengungkapkannya dengan dua patah kata. Tapi kau tetap saja datang, betul, mengapa kau datang Daxiaojun berpikir cukup lama baru menjawab, demi Daxiaojiangjun, apa yang dikatakannya adalah benar, dia tidak pernah berbohong. Tuan besar Tian cukup puas dengan jawaban ini. Kau tentu saja datang demi dia, Tuan besar Tian berkata, Niusan gua dan teman-temannya pastinya juga datang karena dia. Aku percaya pada saat ini orang-orang di dunia persilatan pasti sudah banyak yang tahu bahwa dia berada di kota Jainan, Tianjizi tidak mengerti lagi. Tetapi Wu Tao dulunya tidak berada di kota Jainan. Dia ada di kota Jainan atau tidak? Sama sekali tidak masalah, kata Tuan besar Tian, mengapa karena yang dicari orang sebenarnya bukan dia? Bukan dia Tianjizi bertanya, lalu siapa Sanjit Chang? Tentu saja Sanjit Chang, sejak Daxiaojiangjun menghilang, berubah menjadi orang yang paling kaya dan berkuasa di kota Jainan yaitu Sanjit Chang. Tianjizi bukannya tidak pernah terpikirkan akan hal ini. Tianjizi sama sekali tidak bodoh. Dia hanya suka bertanya, apapun dia tanyakan, padahal sebetulnya dia sudah tahu tapi tetap saja bertanya. Jika benar yang dicari orang itu sebenarnya adalah Sanjit Chang, jika sudah tahu bahwa Sanjit Chang adalah Daxiaojiangjun, mengapa sekarang mereka malah mengejar Wu Tao? Tianjizi bertanya, sebenarnya ada hubungan apa antara Sanjit Chang dan Wu Tao? Mungkin ada hubungan, banyak atau sedikit, banyak-i sangat banyak. Siwon besar Tian berkata, kemungkinan hubungannya sangat banyak, dia mengeluh lagi. Sekarang mungkin sudah merenggut banyak nyawa orang, pandangan metuk Xiaohjun lagi-lagi seperti menerawang ke tempat yang jauh. Dia berbicara dengan terpatah-patah. Sanjit Chang sudah mati, pembunuhnya pun sudah mati, mengapa semua bawahannya ingin memeriksa seluruh kota Jainan ini adalah pertanyaan yang memusinkan kepala, pertanyaan lama yang sudah banyak dipertanyakan oleh orang banyak dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi sekarang tidak sama sekarang pertanyaan ini sudah ada orang yang bisa menjawabnya dan orang yang bisa menjawabnya tentu saja hanya Tuan Besar Tian. Jawaban dari pertanyaan tadi sebenarnya sangatlah mudah. Dia berkata, hanya dengan delapan kata saja sudah bisa dimengerti. Delapan kata Tian Ji Zi bertanya, apa delapan kata itu Sanjit Chang sama sekali belum meninggal dunia. Kalimat ini adalah kalimat yang dapat membuat orang terkejut, kebanyakan orang yang mendengarnya pasti akan kaget. Tapi Tian Ji Zi dan Xiaohjun bukan orang kebanyakan, mereka adalah sedikit orang di antara yang sedikit. Mereka sama sekali tidak terkejut. Tapi Tian Ji Zi tetap saja bertanya, dia itu sudah mati, semua orang juga sudah melihat mayatnya, bagaimana mungkin belum mati? Yang mati itu bukan Sanjit Chang, Chuan Besar Tian berkata, mayat itu pun bukan mayat Sanjit Chang, lalu siapa orang yang tampangnya mirip Sanjit Chang, yang kemungkinan besar telah sengaja dipilih dan dipersiapkan oleh Sanjit Chang, untuk menggantikan dirinya mati apabila waktunya sudah tiba, soal dipilih aku mengerti, tapi diciptakan, Tian Ji Zi bertanya, apa maksudnya diciptakan? Diciptakan bagaimana mula-mula dia memilih orang yang raut wajahnya memang sudah mirip, seperti dia lalu melakukan sedikit perubahan pada wajah itu, Chuan Besar Tian menjelas lagi, rumor di dunia persilatan, hubungan antara Sanjit Chang dan Hua Sini yang sangat baik. Dia tentu sedikitnya belajar tentang keterampilan khusus merubah wajah warisan keluarga Hua Sini yang, lalu dan menyembunyikan orang ini di dalam kamar rahasia, menunggu tiba saatnya untuk menggantikan dirinya mati, tentu saja, saat membutuhkannya yaitu pada saat rahasianya sudah diketahui oleh orang lain, benar, dia terlebih dulu membunuh Liu Jin Ni yang dengan menggunakan pukulan Xiao Lin milik Kyu Bu Dao, lalu memaksa Kyu Bu Dao mati dengan kera meminumkan racun, membuat orang mengira bahwa mereka mati karena cinta, benar, dulu ada orang yang curiga dia adalah Daxiao Jiang Jun, tetapi sekarang dia sudah mati, harusnya sudah tidak ada lagi yang mempermasalahkan hal ini lagi, benar, Chuan Besar Tian berkata lagi, salah. Tiang Jizi tertawa pahit. Sebenarnya benar atau salah perkataanmu benar, dia berbuat kesalahan, Chuan Besar Tian berkata dengan dingin, dia salah memilih orang, aku justru merasa dia tidak melakukan kesalahan, Tiang Jizi berkata, Liu Jinang membantu membuatkannya pakaian dan setiap kelainya sangat pas di badan seperti kulit saja. Dia sangat mengenal seluk-beluk tubuhnya, jadi hanya dia yang bisa membedakan bahwa yang mati itu bukan Sanjit Chong, karena bagaimanapun juga struktur tulang dan badan setiap orang tidak sama. Kalau aku jadi Sanjit Chong, aku akan memilih Liu Jinang. Chuan Besar Tian tiba-tiba marah dan mengebrak meja dengan menggunakan tenaga. Sayangnya kau bukan dia, dasar idiot kamu mengerti apa? Bahkan sedikit pun tidak mengerti Tian Ji Zi menutup mulutnya. Dia bisa melihat, kali ini ayahnya benar-benar marah. Tapi dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba ayahnya marah besar seperti itu. Jadi dia tidak berani lagi untuk membuka mulut. Xiao Jun yang dari tadi tidak berbicara tiba-tiba membuka mulutnya. Pasti ada kelemahannya, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata. Sebenarnya pernyataan itu harus minimal 30-40 kata baru bisa dimengerti. Walaupun perhitungan Sanjit Chong sudah sangat cermat, tapi pasti masih ada kelemahannya. Oleh karena itu orang lain bisa mengetahui bahwa yang mati itu bukan dia, dia hanya berkata beberapa patah kata tetapi dia tahu bahwa Tuan Besar Tian pasti mengerti maksudnya. Tentu saja ada kelemahannya, dia berkata, kalau ada orang yang percaya bahwa segala sesuatu tidak ada cacacelanya, dia pasti orang gila. Sanjit Chong sendiri pasti sedikit banyak merasakannya juga, mukanya tidak bisa menahan dirinya untuk kembali melihat keadaan. Makanya dia kembali, Ksiao Jun berkata, makanya Wu Tao muncul lagi di kota Jainan, ini adalah kesimpulan mereka. Tapi Tian Ji Zi masih punya pertanyaan. Jika Wu Tao adalah Sanjit Chong, yaitu Daxiao Jiang Jun, lalu siapa gerangan pengemis kecil itu Tuan Besar Tian hanya cemberu tidak menjawab. Ksiao Jun juga tidak menjawab. Tian Ji Zi bertanya lagi padanya jika benar Yuan Bao ada hubungan, hubungannya dengan orang yang kau sebut tadi, bagaimana dia bisa bersama-sama dengan Wu Tao? Mungkinkah dia tahu bahwa Wu Tao adalah Daxiao Jiang Jun? Bagaimana dia bisa tahu? Chuan Besar Tian agak sedikit marah. Pertanyaan yang kalian tanyakan begitu banyak, Ki mengapa tidak kalian tanyakan sendiri langsung ke orangnya Tian Ji Zi menghela nafasnya? Aku juga ingin bertanya padanya, tapi siapapun yang mau menemukannya seperti bukan hal yang mudah. Mengapa kalau aku adalah Wu Tao, sesudah membunuh Lao Wang, aku pasti akan membunuhnya juga untuk menutup mulut, kata Tian Ji Zi. Dia dengan perlahan memandang ayahnya, lalu tiba-tiba dia tertawa. Untungnya aku bukan Wu Tao, Aku hanyalah seorang idiot, Tian Ji Zi bukanlah seorang idiot. Otaknya sangat pintar, cekatan, gesit, juga pikirannya sangat tajam. Tidak ada saudara-saudara di Partai Panji Bunga yang tidak mengaguminya, tebakannya selama ini belum pernah salah. Tebakannya kali ini pun tidak salah. Bahkan Chuan Besar Tian dan Xia Ojung pun tidak membantah. Tapi ternyata kali ini tebakannya tidak tepat. Wu Tao sama sekali tidak membunuh Yuan Bao, bahkan sepertinya sedikit ide hendak membunuhnya pun tidak ada. Mereka juga tidak melarikan diri. Bahkan sekarang mereka masih berada di dalam kota Jinan, hanya saja tidak ada seorang pun yang bisa menemukan mereka. Walaupun orang yang perhitungannya sangat cermat seperti Tian Ji Zi pun tidak akan menyangka mereka akan pergi ke tempat. Seperti itu tidak ada seorang pun menyangka mereka akan bersembunyi di tempat seperti itu. Kota Jinan adalah sebuah kota lama, juga kota yang terkenal. Bangunannya banyak dan hasil buminya melimpah. Kantor pemerintahan di kota Jinan memiliki arsitektur yang megah dan mewahi dan jauh lebih luas dibanding dengan kebanyakan gedung pemerintahan lainnya. Bangunan penjara di kota Jinan sangat kokohi penjagaan sangat ketat, sangat sulit bagi orang untuk melarikan diri dari tempat itu. Walaupun sulit bagi orang untuk melarikan diri dari tempat itu, apakah sama sulitnya bagi orang untuk masuk ke tempat itu? Tidak pernah ada seorang pun yang menyelidikinya siapa yang bersedia tanpa alasan sengaja masuk ke dalam penjara? Ada juga yang bersedia, paling tidak ada dua orang yang bersedia setiap bangunan penjara pasti ada-ada sisi gelapnya, penjara di kota Jinan juga tidak terkecuali. Para tahanan yang dimasukkan ke dalam penjara ini, asalkan mendengar tempat para dewa tiga kata itu, pasti akan ketakutan sampai berkeringat dingin. Tentu saja tempat itu bukan benar-benar tempat para dewa, juga bukan tempat di mana para dewa berada. Tempat para dewa adalah sebuah ruangan penjara yang paling menakutkan yang ada di dalam penjara kota Jinan. Hanya penjahat yang paling jahat yang dimasukkan ke dalam ruangan ini saat ini penjahat yang dimasukkan ke dalam ruang itu ada dua orang, mereka adalah penjahat yang menunggu putusan hukuman mati. Mereka adalah penjahat yang dihukum setimpal atas. Perbuatannya karena mereka adalah penjahat yang bengis dan kejam. Pada tanggal 17 bulan 4 itu, di saat dini hari yang paling gelap tiba-tiba mereka dibangunkan dari mimpi indah mereka. Tiba-tiba di dalam ruangan penjara mereka yang gelap ada tambahan dua orang asing lain. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas wajah kedua orang itu, hanya mengetahui bahwa salah satu di antara mereka ada yang lebih tinggi. Kedua tahanan hukuman mati itu sangat senang. Mereka menyangka teman mereka yang di luar sana datang untuk menolong mereka. Di dalam kegelapan, orang yang lebih tinggi itu berkata kepada mereka dengan pelan. Aku datang untuk mengantar kalian, mengantar kami ke mana tahanan itu balik bertanya orang itu berbicara dengan lebih sopan. Orang seperti kalian, selain pergi ke neraka lapisan ke-18 masih bisa pergi ke mana lagi. Tahanan itu sangat tersinggung dan marah. Mereka hendak bangkit tapi sekujur tubuh mereka tidak bisa bergerak. Orang yang tinggi itu hanya menggunakan satu buah jarinya untuk menahan mereka. Mereka biasanya adalah pembunuh berdarah dingin dan tentu saja ahli, tetapi di hadapan orang yang bertopeng itu mereka hanya seperti seekor ulat saja. Mereka bertanya kepada orang ini sambil mengeluarkan keringat dingin. Apakah kita mempunyai dendam tidak? Apakah kami punya dosa terhadapmu juga tidak? Jika tidak punya dosa ataupun dendam, mengapa kau mau membahayakan dirimu sendiri datang ke tempat ini untuk mengambil nyawa kami? Jawaban yang diberikan lawan sama sekali tidak disangka oleh mereka bahkan dalam mimpi sekalipun, membuat yang mendengarnya ingin menangis tidak bisa, ingin tertawa juga tidak bisa, mati pun tidak bisa menutup mata. Ada pun alasan mereka untuk masuk ke dalam penjara ini membunuh mereka hanya. Aku hanya ingin meminjam tempat ini untuk tidur, tentu saja orang yang bertopeng ini adalah Wu Tao. Orang yang berdiri di belakangnya melihat dia membunuh orang, selain Yuan Bao, tidak akan mungkin orang lain. Yang tidak akan disangka orang adalah keberadaan Yuan Bao bukan karena disandra oleh Wu Tao. Yuan Bao sendiri yang ingin mengikuti Wu Tao. Di dalam kamar yang gelap itu, sesudah menewaskan jagoan cakarelang dari Huainan dengan menggunakan teknik yang luar biasa dalam sekejap mata, dia menarik Yuan Bao dengan menggunakan sebelah tangannya dan melemparkannya keluar jendela. Tetapi sebelum Yuan Bao menyentuh tanah, tiba-tiba sudah ditangkap lagi dengan menggunakan sebelah tangannya. Kemudian Yuan Bao menyadari bahwa dia sudah berada di luar bumbungan. Astaga, seru Yuan Bao. Bagaimana cara kau melatih tenaga dalammu sampai seperti itu? Kau ini sebenarnya manusia atau hantu? Kadang manusia, kadang hantu, Wu Tao berkata dengan tanpa ekspresi. Kadang setengah manusia, setengah hantu. Kadang bukan manusia juga bukan hantu. Kadang aku sendiri tidak tahu aku ini manusia atau hantu, dari nada suaranya tersirat penderitaan serta kesedihan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi untungnya Yuan Bao tidak merasakannya sialnya, Yuan Bao lagi-lagi seperti yang merasakannya sedikit. Yang diketahui pengemis kecil ini sepertinya lebih banyak dari yang seharusnya diketahuinya, karenanya dia berkata, Sekarang apakah kau ingin membunuhku untuk menutup mulutku membunuhmu? Wu Tao tertawa dingin. Kamu tahu apa? Mengapa aku harus membunuhmu? Paling tidak aku tahu kau telah membunuh orang, memangnya kenapa dari nada suara Wu Tao tersirat penderitaan dan kesedihan. Memangnya di dunia ini yang pernah membunuh orang hanya aku seorang Yuan Bao memandanginya lalu mengeluh. Sebetulnya aku tahu kalau orang itu bukan dibunuh olehmu, oh dia itu mati ketakutan, kata Yuan Bao. Sebelah tanganmu menahan kedua belah cakar elangnya, lalu membisikkan sesuatu ke telinganya. Aku mendengar suara dia terduduk di atas pantatnya, lalu mencium bau yang tidak sedap. Yuan Bao berkata lagi, aku dengar kalau orang yang mati ketakutan pasti seperti itu, hal yang kau ketahui tidak sedikit. Aku juga tahu bahwa orang itu memang pantas mati, mengapa tanya Wu Tao? Dia sama sekali tidak mengenalmu, hanya ingin membawamu pergi untuk ditanyai, tapi begitu masuk langsung menggunakan tangannya sepertinya hendak menghancurkan persendianmu, kata Yuan Bao. Orang seperti dia dalam melakukan apapun biasanya pasti kejam, sadis, dan bengis. Mungkin memang sudah seharusnya mati, Wu Tao menatapnya lama, walaupun di wajahnya tidak ada ekspresi apapun, tetapi di dalam matanya terdapat ekspresi yang jarang dilihat orang dan sukar untuk dijelaskan. Pergilah, dia berkata, cepat pergi aku tidak mau pergi, aku juga tidak boleh pergi, mengapa jika orang lain bisa menemukanmu, pastinya mereka juga tahu kalau aku ikut bersama denganmu, kata Yuan Bao. Jika sekarang kau pergi begitu saja, aku juga tidak tahu kau pergi kemana. Kalau tertangkap oleh mereka pasti akan dipukul sampai mati oleh mereka, dia menarik lengan baju Wu Tao. Makanya aku hanya bisa ikut denganmu, bahkan aku sudah memutuskannya lagi-lagi Wu Tao menatapnya lama lalu berkata, Kau tahu siapa diriku tidak tahu, aku bukanlah seorang pedagang biasa, aku juga bukan pengemis kecil biasa, kamu tidak ingin tahu siapa aku sebenarnya aku ingin, tapi aku juga tidak ingin kau tahu siapa sebenarnya diriku, kata Yuan Bao. Jadi asalkan kau tidak bertanya, aku juga tidak akan bertanya, kau ikut denganku sama sekali tidak ada untungnya bagimu, kata Wu Tao. Kalau aku adalah orang, pasti bukan orang baik-baik. Walaupun aku adalah hantu, pasti hantu yang jahat, suaranya berubah menjadi dingin, aku sebenarnya hanya memanfaatkanmu untuk bisa melewati malam ini, aku juga tahu sedikit tentang asal usulmu, jika diperlukan mungkin bisa memanfaatkan keluargamu untuk menekan orang lain. Aku tahu itu, Yuan Bao malah berkata demikian, aku tahu betul akan hal itu, jika kau ikut denganku, tidak hanya ikut menanggung susai derita, kemarahan, dan kesalahan, pada waktu dibutuhkan aku mungkin akan menjualmu. Wu Tao berkata dengan dingin, pada saat gelok lawan datang, kalau aku bisa menghindar, mungkin aku akan menggunakan dirimu sebagai tameng, aku tahu, kau tidak menyesal ini adalah keinginanku sendiri, mana mungkin menyesal Yuan Bao tiba-tiba tertawa. Mungkin siapa tahu justru aku yang memanfaatkan dirimu, pada waktu gelok lawan datang, sebenarnya siapa yang bisa memanfaatkan siapa untuk menahannya, saat ini masih sukar untuk dikatakan, Wu Tao tidak tertawa. Dia sebenarnya ingin tertawa, tetapi dia tidak tertawa. Yuan Bao bertanya lagi padanya, sekarang kau hendak pergi ke mana ingin tidurnya, memulihkan semangat. Wu Tao berkata, mau mengerjakan apapun, tetap harus ada semangat yang baik. Dia tertawa dingin dan berkata, orang akan mengira aku seperti anjing liar yang dikejar mati-matian, aku justru ingin membuat mereka tercengang-cengang. Tidur adalah suatu hal yang bagus, kata Yuan Bao. Tetapi tempat mana di dalam kota Jinan yang masih bisa membuatmu bisa tidurnya, ada sebuah tempat yang tidak akan ditemukan mereka, karena tidak akan ada seorang pun yang menduga bahwa aku bakal ada di sana, Wu Tao berkata dengan penuh kepastian. Yang tidak akan terpikirkan oleh orang lain tidak akan, ada, Yuan Bao mengejap-ngejapkan matanya. Paling tidak ada seorang yang bisa menduganya, siapa aku, Wu Tao menatapnya. Kau tahu tempat yang kemaksud itu tempat apa? Yuan Bao tertawa lagi, memperlihatkan kedua lesung pipinya. Aku tidak hanya tahu tempat itu tempat apa, juga tahu bahwa masuk ke tempat itu lebih mudah dibandingkan keluar dari tempat itu, lalu Yuan Bao mengikuti Wu Tao masuk ke tempat para dewa. Bab Fiei menguraikan serat sutra dari kepompongnya tanggal 17 bulan 4, tengah hari. Di dalam kota Jainan masih marak dengan pencarian Yuan Bao dan Wu Tao, yang tertarik akan hal ini semakin lama semakin banyak karena Partai Panji Bunga dan Pejabat Pemerintahan sudah mengumumkan hadiah sejumlah uang yang bisa mencukupi hidup seseorang seumur hidupnya. Orang yang mereka cari justru sedang tidur di tempat para dewa, benar-benar tidur nyenyak. Orang yang masih bisa tidur nyenyak dalam situasi seperti ini, selain mereka berdua mungkin sulit untuk mencari yang ketiga. Ketujuh puluh sembilan toko di bawah kekuasaan Sanjit Chong sudah menempelkan selembar kertas putih bertuliskan berduka cita, libur lima hari. Kematian Bos Besar San sudah diketahui semua orang, tidak perlu dirahasiakan lagi. Yang masih harus dirahasiakan adalah bahwa Bos Besar San belum mati. Restoran Dasan Yuan tentu saja juga belum mulai berbisnis, tetapi Zheng Nan Yuan datang pada tengah hari dengan tergesa-gesa karena dia tahu di lantai atas telah datang tiga orang tamu, tamu yang tidak lusa tidak dilayaninya. Yang datang adalah ketua dari Partai Panji Bunga Tuan Besar Tian dan anaknya beserta Ksia Ojun, penanggung jawab penerapan hukuman di perkumpulan pengemis yang sangat dihormati oleh dunia persilatan. Zheng Nan Yuan naik ke lantai atas. Dia bukan orang cacat, dia duduk di kursi roda hanya karena rematik pada sendinya yang telah dideritanya dan menyiksanya selama bertahun-tahun. Pada saat dia datang, meja di lantai atas sudah tersedia arak dan masakan yang enak, para tamu juga sudah duduki arak yang dihidangkan ada tiga macam. Guci arak yang baru dibuka, yang rasanya sejuki pedas, dan keras yaitu arak mautai dari Guizhou. Yang rasanya lembut, indah yaitu arak nierhang dari Jiang Zhe. Yang ada di dalam cangkir emas adalah arak yang belum habis diminum oleh bos besar 2 hari yang lalu yaitu arak bosipu taokieu, yang sudah dipanaskan dengan air dari sumur, bahkan asapnya masih mengepul. Chuan besar Tian minum secangkir arakis sesudah minum baru berkata, kami datang bukan untuk minum arak, dia boleh berkata seperti itu. Jika jati diri seseorang sudah sampai di atas, terserah dia mau bicara apa, orang lain hanya bisa mendengarkan. Apa yang dikatakannya umumnya tidak enak didengar, ada kalanya bisa membuat orang menangis atau tertawa, ada kalanya bisa membuat orang terkejut, ada kalanya bisa merenggut nyawa seseorang. Kami datang juga bukan untuk belasungkawa, dia berkata lagi, karena baik kau maupun aku tahu bahwa bos besar Tian sama sekali belum mati. Perkataan ini benar-benar bisa merenggut nyawa. Zheng Nan Yuan ternyata tidak membantah, hanya menambahkan arak Putao Kiyo ke dalam cangkir yang ada di depannya sampai penuhi tidak kurang dan tidak lebih sedikit pun, bahkan tidak ada yang tumpah keluar sedikit pun. Tangannya tetap tenang. Chuan besar Tian menyipitkan mati menatapnya. Kemarin malam kalian mengadakan pemeriksaan ke seluruh kota bukan untuk mencari bos kalian yang pura-pura mati tapi sebenarnya belum mati itu, karena dengan care begitu kalian tidak akan mungkin bisa menemukan dia, kata Chuan besar Tian. Mencari dengan care begitu hanya akan menemukan beberapa pemabuk, pencuri kecil, dan orang bodoh dia berkata, kalian berbuat begitu hanya untuk membuat Sanjit Shang mengerti bahwa kalian sudah mengetahui bahwa yang mati bukan dia. Zheng Nan Yuan sedang mendengarkan layaknya seperti seorang murid mendengarkan perkataan burunya yang tidak dimengertinya. bersambung 04.